Pengalaman-pengalaman hidup yang sulit seringkali mengajarkan banyak hikmat kepada kita. Dan wawasan yang kita pelajari tentang Allah, diri kita, dan dunia dapat menjadi hal yang tak ternilai bagi orang-orang di sekitar kita ketika mereka menghadapi pencobaan-pencobaan mereka sendiri. Hal ini juga berlaku bagi Nabi Hosea. Dia telah menerima pewahiwan dari Allah dalam situasi yang sulit selama beberapa rekade. Dan pada tahun-tahun selanjutnya, Rauh Kudus menginspirasi dia untuk mengumpulkan pewahiwan ini untuk memberikan hikmat kepada Israel dan Yehuda zaman dahulu ketika mereka menghadapi pencobaan-pencobaan yang berat. Ini adalah pelajaran kedua dalam serial kami, Hikmat Nubuat Hosea. Dan kami memberinya judul, Pewahiwan Bagi Orang Bijak. Dalam pelajaran ini kita akan melihat bagaimana Hosea merancang kitabnya dari awal hingga akhir untuk membagikan hikmat kepada umat Allah zaman dahulu. Dalam pelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa kitab Hosea diawali dengan judul dalam pasal 1 ayat 1 yang menampilkan rentang waktu pelayanan Hosea. Dan kitabnya diakhiri dengan ayat penutup dalam pasal 14 ayat 10 yang mengajak para pembaca Hosea untuk meraih hikmat dari nubuat-nubuatnya. Di antara kedua ayat ini, isi kitab Hosea terdiri dari tiga bagian utama. Bagian pertama, dalam pasal 1 ayat 2 sampai pasal 3 ayat 5, berfokus pada penghakiman dan pengharapan dari Allah. Bagian kedua, dalam pasal 4 ayat 1 sampai pasal 9 ayat 9, meneliti dengan lebih seksama pengungkapan penghakiman Allah atas umatnya. Dan bagian ketiga, dalam pasal 9 ayat 10 sampai pasal 14 ayat 8, kembali pada pengungkapan pengharapan yang Allah nyatakan melalui nubuat-nubuat Hosea. Kita juga meringkas tujuan kitab Hosea secara menyeluruh sebagai berikut. Kitab Hosea mengimbau para pemimpin Yehuda untuk memperoleh hikmat dari apa yang Allah telah nyatakan sepanjang pelayanan Hosea ketika mereka menghadapi tantangan-tantangan pendudukan Sanherib. Ringkasan ini menunjukkan bahwa para pemimpin Yehuda benar-benar sangat membutuhkan hikmat. Allah mengancam akan datangnya penghakiman yang akan menghancurkan Yehuda selama invasi Sanherib atau mungkin setelah invasi itu pada zaman pemerintahan Raja Hizkiyah. Dan kitab Hosea mengajak para pemimpin Yehuda untuk belajar peka dan mengerti apa yang Allah nyatakan sepanjang pelayanan Hosea sehingga mereka dapat membimbing umat Allah di masa-masa kesukaran ini. Untuk menelusuri bagaimana Hosea mencapai tujuan ini, kami akan menunjuk pada pewahiyuan untuk orang bijak yang ditulis Hosea dalam setiap bagian utama kitabnya. Kita akan mulai dengan membuat-membuat penghakiman dan pengharapan di bagian pertama. Kemudian kita akan membicarakan pemberitaannya tentang pengungkapan penghakiman di bagian kedua. Dan akhirnya kita akan menelusuri pewahiyuan-pewahiyuan tentang pengungkapan pengharapan di bagian ketiga. Pertama-tama, marilah kita melihat wawasan yang diungkapkan dalam berkuat-berkuat penghakiman dan pengharapan Hosea. Kita ingat bahwa bagian pertama kitab Hosea, dalam pasal 1 ayat 2 sampai pasal 3 ayat 5, berisi nubuat-nubuat yang Hosea terima di Israel Utara pada masa pemerintahan di Robiam II. Seperti telah kita pelajari dalam pelajaran sebelumnya, ini adalah nubuat-nubuat tentang bangkitnya Asyur menjadi kekuatan besar pada tahun 744 sebelum Masehi. Dalam pelajaran ini kita akan melihat bahwa cara Hosea menyampaikan pewahiyuan awal ini dengan cermat mengimbangi setiap ancaman penghakiman Allah dengan jaminan yang meyakinkan bahwa Allah akan tetap memberkati umatnya di masa yang akan datang. Pada waktu Hosea menulis kitabnya, kerajaan Israel telah jatuh di bawah penghakiman dasyat dari Allah dan ancaman penghakiman juga telah menimpa Yehuda. Kenyataan-kenyataan yang keras ini mengecewakan dan membingungkan para pemimpin Yehuda. Apa yang dilakukan Allah? Apa yang harus mereka percayai tentang masa yang akan datang? Dalam tiga pasal pertama kitabnya, Hosea mulai memberikan hikmat kepada para pemimpin Yehuda sementara mereka bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Untuk menelusuri pasal-pasal Hosea tentang penghakiman dan pengharapan dari Allah, kita akan mulai dengan makna asalinya, yaitu apa signifikansinya bagi mereka yang pertama kali menerima kitabnya. Kemudian kita akan menelusuri penerapan modern dari pasal-pasal ini. Marilah kita mulai dengan makna asali kitab Hosea bagi pembaca mula-mula kitab ini. Seandainya Hosea meringkas pewahiwan yang dia sampaikan di bagian pertama kitabnya, dia akan mengatakan sesuatu seperti berikut ini. Setelah masa penghakiman, Israel akan menerima berkat-berkat Allah di zaman akhir melalui penyatuan kembali dengan Yehuda dan ketundukan pada dinasti Daud. Di satu sisi, nubuat-nubuat Hosea mengajakan bahwa berkat-berkat Allah akan datang ke atas suku-suku utara Israel setelah mereka mengalami masa penghakiman. Namun di sisi lain, nubuat-nubuat ini juga mengajarkan bahwa Allah akan mencurahkan berkat-berkat ini di zaman akhir melalui penyatuan kembali antara Israel dengan Yehuda dan tubuhnya mereka pada dinasti Daud. Kita akan melihat makna asali dari bagian ini dalam dua tahap. Pertama, Hosea mengungkapkan rencana Allah bahwa Israel akan menerima berkat-berkat Allah setelah masa penghakiman. Pertama, Hosea menjelaskan bahwa berkat-berkat itu akan datang melalui Yehuda. Marilah kita menyelidiki kedua tahapan ini dimulai dengan ajaran Hosea bahwa berkat-berkat Allah akan datang ke atas Israel setelah masa penghakiman. Hosea memulai bagian ini dengan kisah pribadi, yaitu pengalaman keluarganya di masa awal dalam pasal 1 ayat 2 sampai pasal 2 ayat 1. Bagian ini dimulai dengan narasi keluarga dalam pasal 1 ayat 2 sampai 9. Dalam ayat 2 dan 3, Allah memerintahkan Hosea untuk menikahi Gomer, seorang perempuan Sundal. Deskripsi ini menunjukkan bahwa Gomer adalah salah satu dari banyak perempuan Sundal yang melayani di pusat-pusat ibadah kesuburan di Israel. Jalan hidupnya menimbulkan bayangan gelap atas pernikahan Hosea. Tetapi lebih dari itu, pernikahan mereka melambangkan bahwa Allah telah menyatukan dirinya sendiri melalui perjanjian dengan umat yang tidak setia, umat Israel. Kemudian dalam ayat 4 sampai ayat 9, Allah memerintahkan Hosea untuk memberi nama-nama khusus kepada anak-anaknya yang mengungkapkan kondisi Israel di hadapan Allah. Putra pertama Hosea dinamakan Israel. Dua Raja-Raja Pasal 10 menjelaskan bahwa Leluhur Yerobiam II, Raja Yehu, telah menegakkan dinastinya dengan kekerasan yang mengerikan di Israel. Menamakan putra sulung Hosea Israel menyatakan bahwa penghakiman yang dahsyat akan segera menimpa Israel. Anak Hosea yang kedua, seorang putri, diberi nama Lohuhama yang bisa diterjemahkan tidak dicintai atau tidak dikasihani. Nama ini menunjukkan bahwa Allah tidak lagi akan menunjukkan kasih dan pengampunan kepada kerajaan Israel. Akhirnya, Allah memerintahkan Hosea untuk menamai anaknya yang ketiga Loami yang artinya bukan umatku. Nama anak laki-laki ini menyatakan bahwa untuk kurun waktu tertentu, Allah akan memperlakukan Israel seolah-olah mereka bangsa bukan Israel atau Gentile di bawah murkanya. Pengalaman keluarga Hosea di masa awal ini mengungkapkan penghakiman yang mengerikan yang akan menimpa Israel. Namun, Hosea segera mengimbangi pernyataan penghakiman ini dengan beberapa refleksi nubut pengharapan yang dihilami Allah dalam pasal 1 ayat 10 sampai pasal 2 ayat 1. Di sini ia menyatakan bahwa terlepas dari kehancuran yang akan menimpa Israel, Allah tetap akan memenuhi janji-janji yang telah ia berikan kepada Abraham dalam kejadian pasal 13 dan pasal 22. Dengarkanlah Hosea pasal 1 ayat 10 di mana Hosea mengatakan Orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka kamu ini bukanlah umatku akan dikatakan kepada mereka anak-anak Allah yang hidup. Kami menemukan dalam kitab-kitab nubuatan bahwa kadang-kadang Tuhan untuk menekankan tekadnya dalam memenuhi janji-janjinya memakai simbol-simbol. Dia menggunakan tindakan-tindakan simbolis. Jadi, ketika ia meminta Hosea menikahi seorang perempuan Sundal, Allah ingin menggambarkan ketidaksetiaan umatnya secara gamblang. Bagaimana umatnya telah bertindak seperti perempuan yang berzinah, bahkan lebih dari itu, seperti perempuan Sundal yang mengejar ilah-ilah lain, dewa-dewa bangsa-bangsa lain. Namun melalui Nabi Hosea, ia menunjukkan bahwa terlepas dari persundalan umatnya, ketidaksetiaan umatnya, ia tetap setia pada perjanjiannya. Setelah menyampaikan kisah yang seimbang dari pengalaman keluarganya di masa awal ini, Hosea beranjak pada gugatan Allah yang pertama dalam kitabnya dalam pasal 2 ayat 1 sampai ayat 22. Seperti yang umumnya kita harapkan dari gugatan profetis, dalam pasal 2 ayat 1 sampai 12, Allah menghubungkan di surga bahwa negara utara Israel akan menderita kutukannya. Seperti gomer dan kegiatan pelacuran baktinya, bangsa Israel sudah berlaku tidak setia kepada Allah dan Allah akan mengutuk mereka melalui bangkitnya kerajaan Asyur. Namun berbeda dari kebanyakan gugatan ilahi, gugatan ini tidak berakhir dengan kutukan dari Allah. Sebaliknya, dalam ayat 13 sampai 22, Allah juga berbicara tentang berkat-berkat yang akan datang setelah penghakiman Israel. Dengarkanlah katakan Allah yang penuh pengharapan dalam pasal 2 ayat 17 berikut. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara dan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meneriadakan busuk panah, pedang, dan alat perang dari negeri dan akan membuat engkau berbaring dengan tentram. Di sini kita melihat bahwa Allah mengutarakan kepastian masa depan yang cemerlang setelah melewati penghakiman dengan berjanji akan mengikat perjanjian dengan Israel. Perjanjian yang juga diprediksi oleh para nabi yang belakangan. Iremia pasal 31 ayat 31 berbicara tentang perjanjian ini sebagai perjanjian baru. Dan Yesaya pasal 54 ayat 10 Yeskiel pasal 34 ayat 25 dan pasal 37 ayat 26 semua merujuk pada perjanjian damai. Di sini membuat Hosea berfokus pada bagaimana berkat berkah Allah akan memulihkan alam. Binatang-binatang di padang burung-burung di udara dan binatang-binatang melata di muka bumi. Dan Allah juga menjanjikan penghentian kekerasan dari Asyur. dia akan meniadakan busur panah pedang dan alat perang dan Israel akan berbaring dengan tentram. Setelah mencatat bagaimana penghakiman dan pengharapan diungkapkan dalam pengalaman-pengalaman awal keluarganya dan dalam gugatan Allah yang pertama, Hosea beralih pada kisah tentang pengalaman-pengalaman keluarganya di kemudian hari dalam pasal 3 ayat 1 sampai 5. Hosea pasal 3 dimulai dengan narasi otobiografi keluarga dalam ayat 1 sampai 3. Kita melihat bahwa Gomer telah kembali pada ibadah persundalan. Tetapi Allah memberitahkan Hosea dalam ayat 1, Pergilah lagi ke Gomer cintailah perempuan yang berzinah. Hosea taat. Namun di ayat 3 dia memberitahu Gomer bahwa ia harus hidup tanpa laki-laki untuk waktu yang lama. Hosea tetap dengan cermat mengimbangi ucapan penghakiman ini dengan refleksi kedua dari membuat pengharapan oleh inspirasi ilahi. Dalam pasal 3 ayat 4 sampai 5 kita membaca sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tukung berhala, dan tiada efot dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya. Perikop ini menunjukkan bahwa masa Gomer tanpa laki-laki melambangkan bahwa Israel akan mengalami masa kehancuran yang lama. Dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tukung berhala, dan tiada efot dan terafim. Namun sekali lagi, Hosea menekankan pengharapan ke depan bahwa setelah penghakiman ini berakhir, Israel akan menerima kebaikan atau berkat-berkat Allah. Sekarang, setelah kita melihat bahwa makna asali dari bagian pertama menekankan berkat-berkat Allah setelah masa penghakiman, marilah kita menjelidiki pewahyuan bahwa berkat-berkat masa depan akan datang melalui Yehuda. Anda tentu ingat bahwa selama tahap pertama pelayanan Hosea, Uziah Raja Yehuda, setia kepada Allah. Jadi ketika Allah memberitakan penghakiman atas kerajaan utara Israel pada saat ini, ia bersikap sangat berbeda pada kerajaan selatan. Dalam pasal 1 ayat 7 Allah berfirman, Aku akan menyayangi kaum Yehuda. Tetapi akan kita lihat bahwa nubuat-nubuat Hosea di bagian pertama ini mengatakan jauh lebih banyak hal tentang Yehuda. Dengarkanlah bagian kedua dari pewahyuan Hosea yang pertama. Hosea mengajar para pemimpin Yehuda bahwa Israel akan menerima berkat-berkat Allah di hari-hari akhir melalui penyatuan kembali dengan Yehuda dan ketentukan mereka kepada dinasti Daud. Untuk memahami mengapa Hosea memusatkan pewahyuan pada berkat-berkat Allah yang dicurahkan melalui Yehuda, kita perlu meninjau tiga tema perjanjian lama yang membentuk nubuat-nubuat Hosea. Pertama, dari masa sejak periode bapak-bapak dan luhur mereka, perjanjian lama menekankan pentingnya kesatuan dua belas suku Israel. Kitab Kejadian menunjukkan betapa idealnya hal ini, khususnya dalam rekonsiliasi antara Yusuf dan saudara-saudaranya. Dan kitab-kitab keluaran, imamat, bilangan, ulangan, Yusua, hakim-hakim dan Samuel juga mendukung kesatuan seluruh Israel. Memang, Hosea memulai pelayanannya ketika suku-suku Israel dan Yusuf terpecah dan bertentangan satu dengan yang lain. Namun, senada dengan ideal awal dari Alkitab ini, Hosea menekankan bahwa berkat-berkat Allah di masa yang akan datang bagi Israel membutuhkan penyatuan kembali ke dua belas suku. Kedua, Hosea juga mengangkat tema perjanjian lama tentang ketundukan pada dinasti Daud. Beberapa kitab awal di Alkitab, khususnya hakim-hakim, Samuel dan Raja-Raja, serta sejumlah masmur awal mengukuhkan bahwa dinasti Daud, garis keturunan kerajaan Yehuda, akan menjadi dinasti yang permangan bagi semua umat Allah. Seperti tema pertama, tema ini berakar pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Dalam kejadian pasal 49 ayat 10, Patriak Yaakub bernubuat atas putra-puteranya dan memprediksi bahwa tongkat kerajaan, simbol otoritas kerajaan, tidak akan beranjak dari Yehuda. Jadi pada saat suku-suku utara menolak otoritas tahta Daud, Hosea menekankan bahwa berkat-berkat Israel di masa yang akan datang akan membutuhkan pembaruan ketundukan mereka kepada dinasti Daud. Ketiga, untuk memahami perkataan pengharapan Hosea tentang berkat-berkat melalui Yehuda juga penting untuk mengingat tujuan akhir Allah bagi keseluruhan sejarah. Banyak kitab sejarah perjanjian lama dan mazmur yang menunjukkan bahwa alasannya umat Allah harus disatukan di bawah dinasti Daud sebenarnya adalah untuk memperluas keranjian Allah sampai ke ujung-ujung bumi. Seperti sebelumnya, kita dapat melihat tema ini sejak kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Ketika Yaakub bernubuat tentang putranya Yehuda dalam kejadian pasal 49 ayat 10, dia tidak hanya berkata tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Dia juga berkata kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Pada akhirnya, kedua belas suku Israel akan disatukan di bawah pemerintahan Raja Yehuda akan memperluas pemerintahan Allah ke seluruh dunia. Dan membuat-membuat Hosea paling dini tentang Yehuda mendukung pengelihatan masa depan yang mulia ini. Dalam terang latar belakang ini, dengarkanlah Hosea pasal 1 ayat 11 dan cara Hosea membahas tema-tema ini. Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin. Lalu mereka akan menduduki negeri ini sebab besar Hari Israel itu. Di sini, Hosea memprediksi bahwa Hari Israel, kekerasan yang akan dilakukan Asyur terhadap Israel utara adalah besar. Tetapi setelah penghakiman Allah ini, orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama menjadi satu negara kesatuan kembali dan mereka akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin atau raja. Dan dalam pasal 3 ayat 5, Hosea menjelaskan pandangan perjanjian lama ini sebagai berikut. Sesudah itu, orang Israel akan kembali dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud Raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Seperti kita lihat di sini, sesudah itu, sesudah masa penghakiman Israel, orang Israel akan mencari bukan hanya Tuhan Allah mereka, tetapi juga Daud Raja mereka. Dan perhatikanlah bahwa Hosea mengatakan peristiwa-peristiwa ini akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Frasa ini berasal dari ungkapan Ibrani Dalam ayat-ayat lain, frasa ini dan frasa-frasa serupa diterjemahkan di masa mendatang. Namun, di sini, frasa itu diterjemahkan secara tepat pada hari-hari yang terakhir, merujuk kepada kulminasi sejarah setelah masa pembuangan umat Allah dan ketika tujuan Allah akan digenapi. Seperti telah kita lihat dalam serial lainnya, beberapa nabi perjanjian lama memakai ungkapan di kemudian hari atau hari-hari terakhir terjemahan dari English Standard Fashion dari ulangan pasal 4 ayat 25 sampai 31. Dalam ayat-ayat ini, Musa memperingatkan umat Allah bahwa apabila mereka dengan sengaja melanggar perjanjian Allah, maka Allah akan menyerahkan mereka kepada musuh-musuh mereka dan membuang mereka dari tanah perjanjian. Namun, di ayat 30, Musa meyakinkan umat Allah bahwa pada hari-hari terakhir mereka akan bertobat dan pengasingan mereka akan berakhir. Sesuai dengan prediksi Musa, Khosia menubuatkan bahwa Israel Utara akan sangat menderita di bawah penghakiman Allah. Namun, seperti yang baru saja kita lihat, dia juga menegaskan kembali bahwa mereka akan bertobat, bersatu kembali dengan Yehuda dan tunduk pada dinasti Daud. Dan semua ini akan mendatangkan berkat-berkat hari akhir ketika sejarah hampir mencapai puncaknya dan kerajaan Allah akan menyebar ke seluruh dunia. Ada kalanya Anda membaca frasa di kemudian hari atau hari-hari terakhir, misalnya dalam kitab Pentateh. Salah satu contoh adalah di bagian akhir ulangan pasal 4. Dalam konteks itu, Musa memperingatkan Israel ketika mereka akan masuk ke tanah perjanjian, bahwa jika mereka telah masuk ke tanah perjanjian, jika mereka tidak menaati Allah dan tidak melakukan apa yang ditutup dalam perjanjian Sinai, maka akhirnya mereka akan diusir dari tanah perjanjian dan dibuang ke tempat pengasingan. Jadi apa yang diperingatkan atau dibicarakan oleh Musa adalah, meskipun mereka telah diusir keluar dari tanah itu dan diangkut ke dalam pembuangan karena ketidak taatan mereka, masih ada harapan bagi rakyat yang telah diusir keluar dari tanah itu. Di kemudian hari, jika mereka kembali kepada Allah dan berseru kepadanya, dia akan mengawa mereka kembali. Dan tentu saja hal ini merupakan sekilas pandang yang indah akan Allah kita yang retap tidak akan meninggalkan umatnya. Dia akan membawa mereka kembali dan memulihkan mereka dan hal ini meletakkan dasar teologis yang kuat tentang siapa Allah itu. Dia Allah yang memulihkan, Allah yang menebus bahkan setelah kejatuhan dalam dosa. Ini memberikan dasar untuk memahami tindakan-tindakan Allah berikutnya dalam diri Yesus Kristus dan apa yang akan ia lakukan pada akhirnya. Nah, mudah bagi kita untuk melihat mengapa Hosea pertama kali menyampaikan membuat-mubuat awal tentang penghakiman dan pengharapan di kerajaan utara Israel pada masa pemerintahan Yerobiam II. Allah telah memandil Hosea untuk memperingatkan Israel tentang penghakiman ilahi yang akan datang dan mendesak mereka untuk memohon pengampunan Allah. Dan sekalipun Israel utara mengabaikan membuat-mubuat Hosea dan menderita di bawah penghakiman Allah, tujuan Hosea menyampaikan peringatan ini sudah jelas. Namun, mengapa Hosea memasukkan mubuat-mubuat yang seimbang antara penghakiman dan pengharapan ini beberapa dekade kemudian ketika dia menyusun kitabnya di Yehuda? Apa yang ingin dicapainya? Yang pertama, mubuat-mubuat awal ini merupakan fondasi kuat bagi para pemimpin Yehuda di masa pemerintahan Hizkiah untuk memahami hikmat seluruh kitab Hosea. Sama seperti yang dialami Israel sebelumnya, kini Yehuda menghadapi penghakiman Allah dan mereka membutuhkan pewahyuan-pewahyuan yang ditemukan dalam kitab Hosea untuk membimbing mereka. Dan Hosea juga menulis bagian pertama dari kitabnya ini untuk mengingatkan Yehuda tentang rencana akhir Allah bagi umatnya. Apapun yang telah terjadi atau masih harus terjadi, hanya ada satu cara agar berkat-berkat Allah di hari-hari terakhir dicurahkan. Salah satu anak Daud akan menyatukan bangsa itu kembali dan akan memimpin Israel dan Yehuda ke dalam berkat-berkat Allah yang luar biasa. Kita perlu memperhatikan bahwa menurut dua tawarih pasal 30 di masa awal pemerintahannya di bawah pemerintahannya sebagai keturunan Daud. Tetapi kemudian dia berpaling dari Allah dan usahanya gagal. Israel tetap berantakan dan Yehuda jatuh di bawah penghakiman Allah sambil menantikan berkat-berkat yang akan datang di hari-hari terakhir. selamat menikmati di hari-hari di hari-hari di hari-hari He suffered under Pontius Pilate was crucified died and was buried He descended into hell The third day He rose again from the dead He ascended into hell and is seated at the right hand of God the Father Almighty From there He will come to judge the living and the dead I believe in the Holy Spirit the Holy Catholic Church the communion of saints the forgiveness of sin the resurrection of the body and the life everlasting Amen Amin 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 Amin